Hai semua salam ketemu lagi di video tutorial yang ketiga ini tentang pemograman PHP dan meskiel nah langsung saja saya menjelaskan disini kita akan belajar tentang jenis operator dalam PHP yaitu tanda kurang tanda kali tanda tambah tanda bagi dan tanda modulus nah pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah memiliki sebuah file di dalam folder C Sam htdocs folder belajar dan kita memiliki satu file belajar titik PHP ya Nah kita buka saja file belajar titik PHP nah disini ini yang terakhir kita buat kemarin sekarang saya akan pindahkan tanda sterik tanda sterik garis miring ini ke bawah sini agar perintah eho yang sebelumnya kita sudah pelajari di atas tidak dieksekusi sekarang kita akan membuat dua buah variabel yang akan kita isi dengan nilai yang kemudian kita akan melakukan operator aritmetika di dalamnya nah disini saya akan membuat sebuah variabel namanya variabel far1 yang berisi nilai 15 dan far2 yang berisi nilai 10 nah sekarang saya akan membuat menjalankan menjalankan operator aritmetika yang kita sudah buat tadi mulai dari pengurangan saya kasih sebuah sebuah variabel lagi dengan nama variabel kurang sama dengan variabel far1 dikurang variabel var2 kemudian variabel tambah ini kita akan mencoba aritmetika tambah yaitu variabel 1 ditambah var2 oke kemudian selanjutnya saya membuat variabel kali sama dengan var1 dikali pakai tanda sterik var2 kemudian bagi variabel bagi sama dengan var1 dibagi kita menggunakan garis miring var2 yang ketiga ava variabel modulus saya singkat mod saja sama dengan var1 mod modulus bar2 nah apabila kita menjalankan script ini maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada browser karena kita belum mencetak nilai dari variable yang kita sudah isi dengan nilai contohnya, kalau kita ingin membuat tampilan langsung ke layar, maka kita harus memberikan perintah eho eho variable kurang kemudian, saya copy paste supaya cepat copy paste copy paste paste lagi paste paste, ya variable kurang kemudian variable tambah variable kali variable bagi variable modulus atau mod nah, setelah ini kita simpan dan kita akan lihat hasilnya cf kita buka chrome ketikkan disini localhost belajar belajar titik php nah, hasilnya sudah ada tapi memusingkan karena berada dalam satu baris nah, kita akan memberikan baris agar ini kelihatan lebih rapi ingat jangan lupa ya jalankan sumnya supaya tidak error nah, ini apacenya sudah jalan nah, oke kita berikan baris nah, apabila kita memberikan baris untuk tampilan yang ada di chrome ini maka kita menambahkan perintah br perintah br seperti ini perintah br ini adalah perintah eh, sorry bahasa pemukeraman html nah oke, setelah kita memberikan br kita coba lagi wah, ternyata ada error oh, iya kenapa error? karena dia merupakan br ini merupakan bahasa html jadi, otomatis kita tutup dulu php-nya disini tutup php-nya kemudian kita buka lagi disini php kenapa kita buka lagi disini? karena untuk perintah eho ini adalah perintah php jadi, kita bukakan lagi perintah php disini terus disini nanti ditutup lagi disini ditutup lagi kemudian buka lagi disini memang repot ya, itulah namanya programmer harus repot nah supaya lebih cepat ini saya copy ke bawah copy disini saya paste saya paste juga disini satu kali lagi paste simpan file simpan kemudian jalankan hasilnya nah kita cocokkan hasilnya nah ini variable kurang 15 kurang 10 sama dengan 5 betul 15 ditambah 10 sama dengan 25 100 15 dikali 10 sama dengan 150 oke dapat 100 kemudian 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 dan terakhir 15 modulus 10 sama dengan 5 sisa hasil baginya adalah 5 modulus adalah sisa hasil bagi nah oke dengan demikian kita suka belajar tentang operator aritematika di dalam bahasa pemograman php nah sampai disini dulu jangan lupa bagi mahasiswa atau siapapun mahasiswa saya yang sedang menonton silahkan berkomentar supaya saya tahu bahwa oh kalian ternyata aktif belajar oke terima kasih sampai jumpa di video tutorial yang keempat halo kawan-kawan kita ketemu lagi dalam video tutorial seri pemograman php dan meskildi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pernyataan kontrol pernyataan kontrol if di dalam bahasa pemograman php nah di dalam bahasa pemograman php khususnya pernyataan kontrol if itu terbagi tiga yaitu if if else dan if else if nah if digunakan untuk penganda apa untuk satu kondisi kemudian if else digunakan untuk dua kondisi dan if else if digunakan untuk kondisi yang tidak terbatas nah kita langsung saja membuka folder kita kita sudah memiliki satu file kemarin dalam c sam htdocs belajar belajar .php di dalam kita bukan menggunakan visual studio code saya pindahkan lagi asteriknya ke bawah supaya pelajaran kemarin itu tidak dieksekusi lagi tapi dianggap sebagai komentar nah saya lanjut nah sekarang kita akan belajar tentang fungsi if yang pertama if itu selalu diikuti dengan ekspresi kemudian pernyataan contohnya seperti ini saya membuat sebuah variable dan variable itu akan diisi kemudian kita memberikan pernyataan control saya memberikan variable contoh yang isinya sama dengan saya kasih contoh isinya sama dengan 1 juta 1,2,3 1,2,3 nah jadi saya mengisi variable contoh dengan angka nominal 1 juta anggaplah variable ini menampung total belanja nah sekarang kita akan memberikan kondisi if apakah orang yang belanja dengan 1 juta ini mendapatkan diskon atau tidak nah kita berikan kita mainkan pernyataan control if dalam kurung variable contoh apabila variable contoh lebih besar dari eh sorry ya apabila variable contoh lebih besar dari 900 ribu maka jadi apabila pembelanjaan lebih dari 900 ribu maka dia akan mendapatkan diskon ya kita buka dalam kurawal kemudian kita kasih ehho mendapatkan diskon nah kita coba dulu ini pastikan dulu sumnya sudah jalan apacinya sudah jalan dan kita kita akan coba melihat di dalam browser nah apakah kira-kira berjalan localhost belanja belajar belajar titik php masih di eksekusi yang kemarin program kemarin masih di eksekusi harusnya harusnya seperti di eksekusi nah saya belum save ternyata kita belum save oke nah save kemudian kita jalankan nah jadi mendapatkan diskon nah oke kita coba disini kita kurangi menjadi 800 ribu 800 ribu kita jalankan save dulu kita jalankan nah tidak ada sesuatu yang terjadi nah karena tidak ada tampilan untuk yang tidak mendapatkan diskon nah begitulah kira-kira nah saya kembalikan ke 1 juta ya nah jadi inilah contoh if untuk satu kondisi apabila lebih besar belanja lebih besar daripada 900 ribu maka mendapatkan diskon nah apabila kita memberikan dua kondisi maka kita tidak perlu menggunakan if else if tapi cukup dengan else else eso tidak mendapat diskon tidak ada diskon jadi apabila belanja lebih besar dari 900 ribu maka mendapatkan diskon namun apabila kurang dari 900 ribu maka tidak ada diskon nah sekarang variabel contoh itu berisi dengan 1 juta kita jalankan dulu kemudian mendapatkan diskon tampil apabila kita kurangi menjadi 800 ribu save maka maka dia akan menampilkan pilihan yang kedua ini tidak ada diskon saya berikan bel plus nah tidak ada diskon seperti itulah fungsi if yang kita pelajari pada kesempatan ini sekarang kita lanjut kepada if else if nah if else if ini untuk beberapa kondisi yang tidak terbatas kondisi yang tidak terbatas kalau if untuk satu kondisi if else untuk dua kondisi dan if else if untuk kondisi yang tidak terbatas kita lanjutkan pelajaran kita dengan pernyataan if yang ketiga yaitu if else if nah if else if digunakan untuk pernyataan atau kondisi yang tidak terbatas Nah saya kasih contoh cara penggunaannya disini Masih dengan variable contoh yang tadi Kita isi variable contoh Kita ciptakan variable contoh Dan kita isi dia uang belanjaan sebesar 800 ribu Nah kita buat kondisi if nya If variable contoh Sama dengan 800 ribu Sorry, 800 ribu Kemudian Cetat Mendapatkan diskon 8% Dengan lupa tanda semicolon Kemudian karena ini pilihannya banyak Kita gunakan else if Else if Variable contoh Sama dengan 700 ribu Maka Kita Mendapatkan diskon 7% Ketik komanya Kemudian lanjut lagi Else if Variable contoh Kemudian Dengan 600 ribu Maka tampilkan ke layar Mendapatkan diskon 6% Nah di dalam pernyataan if else if ini Selalu diakhiri dengan pilihan terakhir yaitu else If nya sudah tidak ikut Sudah tidak diikutkan langsung Else Tampilkan Tidak ada diskon Ketik koma semicolon Nah saya save Kita jalankan di browser Nah mendapatkan diskon Nah mendapatkan diskon 8% Kenapa mendapatkan diskon 8% Karena Variable contoh berisi 800 ribu Nah apabila kita mengganti isi variable Contoh menjadi 700 ribu Save Kita jalankan browser nya Nah mendapatkan 7% Nah jadi sama Isinya program ini berjalan Fungsi if nya Fungsi if else if nya berjalan Apabila 600 ribu Kita coba lagi satu 600 ribu Save Nah jalan Kalau di bawah dari 600 ribu Atau di luar dari pilihan 800 ribu 700 ribu 600 ribu Maka dia akan menampilkan tulisan tidak ada diskon Nah saya coba 500 ribu Save Kita lihat hasilnya Nah tidak ada diskon Nah demikian tutorial Pernyataan if pada kesempatan ini Sampai jumpa di tutorial berikutnya